Kronologi kerusuhan di GBLA, cerawat membara di laga Persib VS Persikabo. Persib Bandung menutup musim kompetisi Liga 1 2022-2023 dengan hasil negatif. Tim asuhan Luis Mila tersebut di bantai Persikabo-1973-1-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 14 Maret tahun 2023. Suasana usai laga Pamungkas Liga 1 2022-2023 Persib itu pun berubah membara dengan banyaknya cerawat yang menyala tak bisa lagi dihitung lagi oleh jari. Kepulan asap membumbung tinggi sehingga membuat beberapa orang sesak nafas, mereka diantaranya bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Kronologi kerusuhan dimulai ketika banyak cerawat dinyalakan di dalam stadion di Tribune Utara dan Selatan ketika pertandingan memasuki masa perpanjangan waktu. Asap dari cerawat itu mengepul sampai ke tengah lapangan sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Para pemain langsung melakukan evakuasi ke lorong stadion untuk menyelamatkan diri dari aksi yang tak terduga Boboto di malam ceremoni perpisahan I. Made Wirawan Pensiun. Supporter Persib lantas turun dari tempat duduknya di Tribune mencoba menginvasi lapangan dengan barisan Stewart yang bertugas kewalahan menangani. Aksi turun ke lapangan pun tak terhindarkan. Boboto lalu menunjukkan kekecewaan di depan lorong ganti, seakan tak puas akan performa Persib yang menutup musim Liga 1 2022-2023 dengan kekalahan. Boboto akhirnya membubarkan diri setelah I. Made Wirawan menyampaikan kata-kata perpisahan kepada mereka. Sebuah akhir perjalanan yang mengecewakan bagi Made, namun kenangan 10 tahun berkostum Persib tak akan pernah dilupakan. Made lalu berpesan kepada para supporter untuk senantiasa menjaga semangat mendukung Persib tanpa kekerasan dan selalu ingat ada keluarga yang menunggu di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sumber dan keuntungan selama ini. Saya di sini bukanlah siapa siapa tempat dan sekalian. Saya sangat berhati buat saya dan juga buat saya Persib. Mari bersama-sama kita selalu membuat Persib, Persib yang kita bantangkan, Persib yang kita jantai. Banyak yang ingin pesan ke saya, umat ke saya, hubungannya luar biasa, doanya luar biasa. Saya sangat berhati sekali buat saya. Saya memberikan dukungan yang positif. Dan setelah ini, saya juga bagian dari kalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!